Intro Hey Sleeper selamat datang Siapa nih dari kalian yang kangen dari film Big Hero 6 Dan kangen dengan robot yang bernama BIMAX Nah kali ini aku spesial nih mau bawain film dari BIMAX yang kedua Tapi nih yang belum nonton keseruan dari film Big Hero 6 yang pertama Bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah So yang penasaran langsung aja nih Tarik limut kalian rapat-rapat siapkan cemilannya dan selamat menonton Diperlihatkan seorang nenek bernama Kiko sedang mengecek kotak pos Saat sedang mengambil surat yang jatuh tiba-tiba sakit pinggulnya kambuh Lalu datanglah robot pendamping kesehatan bernama BIMAX Dia mendeteksi bahwa Kiko membutuhkannya Setelah itu BIMAX melakukan scanning dan mengetahui nih Bahwa Kiko mengalami penurunan tulang sendi Dia menyarankan Kiko untuk berolah raga renang untuk terapinya Namun disini Kiko menolak karena tak suka berenang Mendengar itu BIMAX menyimpulkan bahwa Kiko fobia terhadap air Besoknya BIMAX menjalankan terapi fobia untuk Kiko Mulai dari menyemprotkan air hingga memperlihatkan gambar air terjun Namun hal itu malah membuat Kiko kesal dan berniat mengempeskan BIMAX Lalu Kiko mulai mengikuti kemana BIMAX pergi Hingga sampai lah masuk ke suatu tempat Betapa terkejutnya Kiko melihat kolam renang di sana Ternyata BIMAX sengaja memancing untuk berenang Disinilah Kiko memberitahu bahwa dia bukan fobia air Melainkan tempat tersebut meninggalkan banyak kenangan Dahulu nih suaminya suka berenang di sana Dan dia meminta Kiko ikut berenang bersama Hingga suaminya meninggal dia tak pernah masuk ke kolam menemani suaminya berenang Disini BIMAX pun menyemang hati Kiko nih Bahwa belum terlambat baginya untuk berenang Hingga akhirnya Kiko berenang ditemani oleh BIMAX Keesokan harinya diperlihatkan sebuah cafe milik Chess Cafenya ini dipenuhi banyak customer dan dia seorang diri melayani mereka semua Tentunya dengan sangat baik Saat membawa gelas kotor Chess tersandung tangga hingga membuat kakinya terkilir Mendengar Chess yang mengeluh sakit BIMAX langsung datang dan mengobati kakinya Chess Setelah itu BIMAX meminta Chess untuk menutup kafenya beberapa hari Agar kakinya cepat pulih kembali Namun Chess tidak bisa menutup kafenya karena para pelanggannya menunggu Lalu BIMAX mengunduh tata cara mengelola kafe untuk menggantikan Chess sementara waktu Mereka tak yakin Chess memasang kamera pengintai ke kucingnya Agar bisa mengawasi BIMAX di cafe Tapi kucing itu malah asik bermain Terlihat di cafe BIMAX melayani pelanggan dengan sangat lambat Membuat Chess turun tangan tapi Chess kepergok oleh BIMAX dan mengantarkannya isi rahat di atas Beberapa kali Chess diam-diam melayani pelanggan Namun terus ketawani oleh BIMAX dan membawanya kembali ke atas Hingga Chess memaksa tetap di cafe karena merasa sudah mendingan Tapi dia kembali tersandung dan malah memperburuk keadaannya Di sini Chess mengatakan bahwa dia takut kehilangan customer setianya Jika kafenya sampai ditutup BIMAX meyakinkan Chess bahwa customernya bisa menemukan cafe lain Tapi mereka tidak bisa menemukan Chess lain Mendengar hal itu Chess tersentuh nih Ketika menutup kafenya Chess melihat rekaman di kamera pengintainya Terlihat para customernya memintanya untuk beristirahat agar sembuh Tidak masalah jika BIMAX yang melayani mereka Terlihat di kesibukan lainnya Diawali dengan BIMAX berada di sekolah melakukan simulasi pemasangan perban Terlihat dua anak bernama Sofia dan juga Ali sibuk berlatih yoyo Mereka akan tampil di pertunjukan sekolah Setelah itu Sofia yang berada di toilet mengeluh kesakitan Di sini BIMAX pun mendengar suara Sofia langsung menghampirinya Ternyata nih Sofia datang bulan untuk pertama kalinya Lalu BIMAX pun membantu Sofia untuk membelikan pembalut Sesampainya di supermarket BIMAX kebingungan untuk memilih pembalut Lalu dia bertanya kepada seorang wanita Hingga semua pengunjung di sana menyarankan berbagai pembalut kepadanya Akhirnya BIMAX kembali ke sekolah dan memberikan semua pembalut yang dia beli Namun Sofia kebingungan cara memakainya Di sini BIMAX mencoba membantu Sofia tapi dia menolak Tiba-tiba datanglah Ali nih meminta Sofia untuk bersiap-siap Karena pertunjukan mereka akan segera dimulai Tapi di sini Sofia tidak mau keluar dari toilet Karena merasa belum siap menerima keadaannya sekarang BIMAX mencoba meyakinkan Sofia bahwa meskipun dia sudah mengalami datang bulan Tak akan mengubah apapun dia tetaplah Sofia seperti sebelumnya Mendengar hal itu Sofia kembali percaya diri dan berterima kasih nih kepada BIMAX Akhirnya Sofia dan Ali tampil di pertunjukan Besoknya terlihat nih truk makanan sup ikan milik Mobida Setiap harinya dia memberi ikan lalu dia bertemu Yukio yang menyarankan untuk menambah menu baru Tapi dia hanya tetap menjual sup ikan saja Ternyata jualan sup ikan ini adalah bisnis keluarganya Setelah masakannya siap dia kedatangan pelanggan Nah saat melayani pelanggan tiba-tiba tangannya bengkak dan merah Seperti biasa datanglah BIMAX yang siap mengobatinya Setelah diperiksa ternyata Mobida mengalami alergi terhadap ikan Mendengar itu dia tak percaya nih karena selama ini dia baik-baik saja Akhirnya Mobida tetap melanjutkan jualannya Namun semakin lama gejala alerginya makin parah Disini BIMAX mencoba menyuntiknya Tapi Mobida ketakutan dan kabur meninggalkan BIMAX Dari belakang BIMAX terus mengejar Mobida dan kejar-kejaran pun terjadi Hingga akhirnya mobil Mobida hampir terguling Dengan cepat nih BIMAX menolongnya yang hampir celaka Melihat alerginya makin parah dia pun mau disuntik Setelah kejadian itu Mobida meminta maaf dan berterima kasih kepada BIMAX Lalu disini BIMAX meminta Mobida berhenti menjual sup ikan Karena alerginya akan kampuh lagi Namun Mobida bingung nih mau memulai bisnis apa lagi Karena hanya sup ikan saja yang dia pelajari dari mendiang ayahnya Akhirnya BIMAX memintanya untuk lebih berani memulai hal yang baru Hingga besoknya Mobida pergi ke pasar Untuk mencari inspirasi menu barunya Kemudian dia bertemu Yukio yang akan membantunya membuat menu yang baru Terlihat lagi nih keesokan harinya seekor kucing liar yang sedang lapar Lalu dia melihat makanan milik pria yang sedang mendengarkan musik Dan dia langsung memakannya Tapi kucing itu tak sengaja menelan headset wireless milik pria itu Lalu BIMAX menghampir kucing dan setelah diperiksa BIMAX mencoba menolong kucing itu Tapi kucing oren malah kabur ketakutan Disini BIMAX terus mengejarnya Sementara kucing oren berhenti di sebuah rumah dan melihat kucing lain yang asik bermain Sekaligus mempunyai majikan yang menyayangi kucing itu Melihat hal tersebut membuatnya iri nih dan sedih karena tak punya majikan BIMAX mengetahui keberadaan kucing oren dan terus mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan tua Saat di dalam saking ketakutannya kucing oren itu naik ke atas rak besi Akhirnya BIMAX mencoba menurunkan kucing oren tersebut Hingga akhirnya BIMAX berhasil menangkap kucing oren Dia langsung mengeluarkan headset dari tubuh kucing oren itu Tiba-tiba baterai BIMAX hampir habis Dia berusaha mengisi baterainya nih Tapi sayangnya BIMAX telah offline Kucing oren mengambil permen di tangan BIMAX dan pergi dari sana Nah di sisi lain sementara itu diperlihatkan nih hero yang ada di film Big Hero 6 Yaitu pemilik BIMAX Dia menyadari nih bahwa BIMAX tidak ada di rumahnya Hero langsung menemui bibinya Chess dan memberitahunya bahwa BIMAX hilang Mendengar itu Chess dengan cepat mengusir pelanggarnya dan pergi mencari BIMAX Mereka mengikuti jejak BIMAX nih Yaitu pergi ke tempat orang-orang yang ditolong oleh BIMAX Mulai dari Nenek Kyo, Mobida dan Sofia Mereka bekerja sama nih untuk mencari BIMAX Sementara itu bangunan tua akan segera diledakkan oleh proyek di sana Di sisi lain hero dan lainnya mengelilingi kota nih mencari BIMAX Lalu Kiko yang sambil makan bertemu dengan si kucing oren dan memberikannya makanan Di situ Sofia melihat sisa permen di dekat kucing Yang ternyata permen itu adalah pemberian dari BIMAX Maka dari itu kucing oren adalah salah satu yang diobati oleh BIMAX Kemudian Kiko meminta kucing oren menunjukkan jalan ke tempat keberadannya BIMAX Akhirnya sampailah mereka di bangunan tua Namun disini mereka tak diizinkan masuk ke dalam sana Melihat para pekerja yang akan beristirahat Chess dan Mobida mengalihkan perhatian para pekerja dengan memberikan makanan di sana Sementara itu hero akan mengawasi dari luar Lalu Kiko, Sofia dan kucing oren masuk ke dalam Setelah menemukan BIMAX mereka buru-buru nih untuk keluar dari sana Karena para pekerja sudah selesai istirahat dan akan segera meledakan bangunannya Disini mereka kesusahan nih membawa BIMAX Hingga akhirnya kucing oren mencuri perhatian naik ke atas atap Agar mereka menghentikan peledakan bangunan Akhirnya mereka berhasil keluar nih Lalu BIMAX kembali online dan disambut oleh para pasiennya Mereka semua pun akhirnya merasa bahagia Nah itu tadi alur cerita dari film BIMAX yang kedua Gimana nih Slipper? Seru ya cerita dimana BIMAX ini adalah robot kesehatan Yang benar-benar bisa menjaga orang-orang dari sakit yang mereka derita Walaupun di film ini kita tidak diberikan aksi-aksi dari BIMAX dari film Big Hero Sick yang pertama Tapi tetap aja seru untuk ditonton kita semua Oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendialfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness dream And ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih